Tim Transportasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2016 meninjau puluh perusahaan angkutan bus di Madinah untuk memastikan kesiapan kendaraan yang digunakan calon jamaah haji dari Madinah menuju Makkah. Untuk memberikan kenyamanan bagi calon jamaah haji tahun 2016 ini pemerintah mengupgrade seluruh bus yang akan digunakan untuk transportasi darat antar kota Madinah, Makkah, dan Jeddah. Bus yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan diantaranya tahun produksi paling lama tahun 2009 dilengkapi AC, toilet, bagasi bawah, kulkas, dan alat pemecah kaca darurat. Pemerintah telah menandatangani kontrak dengan empat perusahaan yakni Satko, Kawafil, Rawahil, dan Rabitat Makkah. Di samping itu perusahaan angkutan bus harus menyediakan bengkel yang bersifat mobile dan bus cadangan untuk mengantisipasi bila ada kendaraan bus calon jamaah haji yang rusak atau mogok di tengah perjalanan. Dari Madinah, Arab Saudi, Amin Madani, Republika TV, melaporkan.